Al-Fatihah 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 Selama tidak meyakini dan tidak menerima petunjuk Maka dia tetap dalam kegelisahan, kebingungan Kenapa bingung? Karena dia akan dihadapkan kepada pertanyaan yang tidak bisa dijawab Dalam hidupnya Itulah orang munafik dan orang materialis Yang lebih banyak berinteraksi dengan material-material Yang nampak bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilahsakan, bisa dirabah Di balik itu mereka sudah tidak percaya Demikian juga iman orang munafik Digambarkan di dalam Al-Quran An-Nisa 1.4.2 Awas hati-hati santri Seperti seakan-akan sangat berat melakukan sholat subuh Jangan dibelihara Hal-hal demikian Seperti itu bagian dari caranya setan Kenapa tidak meyakini Lebih banyak terikat dengan makhluk daripada alkoholik Banyak riaknya terhadap manusia Ingin dilihat orang Karena keyakinannya kurang Oleh karena itu Maka munafik itu adalah Iman di dunia Tapi sesungguhnya kafir di akhirat Pura-pura saja di dunia Sangat sedikit interaksinya dengan Allah Maka orang yang selalu menghadirkan niat Ketika beribadah Selalu akhirnya mengkristal Allah di dalam hatinya Selalu ingat Allah Saya kocok korok berbah Ma'rifat Diantarkan ke kondisi ihsan Merasa diawasi Allah Dan selalu mengawasi bagaimana kemauan Allah Mereka lebih terikat dengan makhluk daripada alkoholik Dua pertanyaan yang sulit dijawab Dan tak mungkin bisa dijawab Satu Kenapa Tidak semua dalam hidup Yang kita ingini bisa dicapai Kalau kita berkuasa Tentunya selalu bisa Dan kenapa Apa yang kita takuti Justru tidak bisa kadang-kadang kita tolak Atau dihindari Karena berarti di luar itu Ada pengaturnya Yang di luar kekuasaan kita Pertanyaan yang kedua Mengapa manusia dihidupkan Kalau hanya untuk dimatikan Bahkan tadi dalam ayat Allah menciptakan Mati dan hidup Bukan hidup dan mati Karena manusia datang dari alam mati Manusia diciptakan dari benda yang mati Sperma Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana Ketika manusia hidup Fasilitas sarana hidup Semuanya lengkap di dunia Dan manusia akan meninggalkan Meninggalkan keramaian dunia Yang tentunya Kedepan semakin semara Sementara Semua fasilitas tetap ada Nah pertanyaannya Kenapa Kalau hanya untuk mati Kita dihidupkan Inilah yang tidak bisa dijawab Pada manusia Karena ternyata manusia bukan hidup Dihidupkan Bukan kuasa Tapi dikuasai Kenapa dihidupkan Kalau hanya untuk dimatikan Sementara kadang-kadang Cita-citanya Perjuangannya belum selesai Mati keburu mati Apakah hidup ini main-main Sangat nista orang yang berpikiran-pikiran Al-Isra ayat 70 Sungguh kami muliakan manusia Dan aku angkut manusia Di darat maupun di laut Aku berikan rizki Konsumsi untuk manusia yang baik-baik Yang terakhir Aku unggulkan manusia Di atas semua ciptaanku Flora, fauna Bahkan malaikat Semua yang hidup Yang ada di dunia Diperuntukkan sebagai Untuk melayani manusia Kebutuhan manusia Betapa dimanjanya hidup manusia Apakah pantas manusia tidak punya tugas Kok hidup sia-sia Padahal hidup diuji Kalau berpaling dari apa Tadi hidup ini Ujian dari Allah Ujian sama dengan Kesempatan memilih Dan Allah telah Sampaikan pelajaran Tentang yang menggambarkan disana Tentang kemauan Allah Seperti apa Sudah digambarkan Betapa Menyesalnya Berapa ruginya manusia Yang tidak mau belajar Tentang kemauan Allah Yang sudah sangat gamblang Jelas Disajikan dalam Wahyu Allah Al-Quran dan Hadis Maka di Riwayat Abi Hurai ini Dari Rasulullah Kola Ada Rasulullah Tadi Orang yang hidupnya Berpaling Dari ajaran agama Tidak mau mengaji Tak terutah Di rumah Loh Ngarepaki Engkau odi Ini kedengan apa Apa pantas Engkau odi Ini kedengan hewan Sementara hewan Untuk menosa Sampai untuk menosa Arapau di menosa Mekin makan Tidung 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 Bini Andiana Mungkin Agak baik Roma Ngiroan Bisa Nginguni Anak Bini Hewan Semua Bisa Tapi ini Manusia Jadi Di dunia Sudah Seperti Itu Belhum Kal Apa Hum Kal An Am Belhum Ula Ika Kal An Am Belhum Adol Manusia Kadang-kadang Seperti binatang Hanya Beranak Bina Bergaul Kesana Kemari Berketurunan Membuat rumah Itu saja Belhum Adol Bahkan Mereka Lebih Sesat Dari Binatang Binatang Dari dulu Sampai sekarang Naduri Yang Disematkan Oleh Tetap Tapi Manusia Bisa Bertidak Seperti 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 Macan Bisa Memangsa Anak Buahnya Sendiri Di Hadis Di hadis ini Kalau tadi Siksaan di dunia Sudah dirasakan Oleh orang yang Tidak mau Hidup Dengan Syarikat Allah Itu ancaman Dari Allah Sebab Yang menyampaikan Ini Yang mengatakan Ini adalah Pencipta Pencipta Manusia Bukan Hanya Tahu Tapi Sudah Demikianlah Karakter Manusia Coba Perhatikan Al-Mu'minu Fi Goplihi Fi Rototin Hadro Wah Tidink Oren Mu'min Ida Lem Kofur Paneka Di Dalam Apa Nya Taman Taman Yang Menghijau Woyuf Sahulahu Fi Ghorabi Sab Ona Diroan Diluaskan Lahu Tok Pukmin Ekofur Pukmin Panapa Petong Polo Astah Petong Polo Lengan Jumper Kofuren Itu Masalah Woyuf Tidak Bisa Dibayangkan Kalau Kita Gali Kuburannya Ya Tetap Tapi Ini Sudah Masuk Alam Berzah Sudah Sering Saya Sampaikan Alam Nilai Alam Berzah Alam Masyarakat Alam Meherat Sekarang Gambarannya Seperti Alam Sinyal Hampir Tidak Tersekat Tidak Punya Batas Demikian Juga Di Alam Masyar Yang Digambarkan Dalam Hadis Jadi Luasnya Seluas 60 Lengan Astag Tidak 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 Pada �� Tidak 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 Karena tadi untuk apa saya ini Saya dihadirkan ke sini Masa sia-sia setelah ini saya mati Dan sudah melihara manusia yang mati Sudah melihara manusia yang sudah mendahuli Mendahuli dia Kemana mereka Mungkinkah di sana sudah tidak ada apa-apa Kan tidak mungkin Karena manusia sebagai khalifah Dimanca hidupnya oleh Allah Semua untuk pelayan kehidupan manusia Untuk fasilitas kehidupan manusia Termasuk malaikat Apa mungkin dibiarkan? Pertanyaan Di rumah Jadi saya jawab Maka jelas tetap gelis saja Maka seksa mengalami kofur di rumah Ria Orang yang beriman tapi lo tak adil Membelakangi Sereat Tidak patuh terhadap sereat Kadang lo ngaji Kadang lo tahu Kadang memang sengaja untuk apa? Hidup ini harus Harus bebas Kalau kita akan manusia laki-laki ini memang untuk perempuan Perempuan untuk laki-laki Kenapa dibatasi? Beda sedihnya kena liberal itu Liberal Memang perempuan untuk laki-laki Laki-laki untuk perempuan Kenapa harus dibatasi? Kita nikmati saja hidup Beda sedihnya Ada ancaman dari Allah Taukah kalian Dia akan dikuasai oleh Sembilan puluh sembilan Tininan Apa tininan? Kata Nabi Ata drunah Batinono Panapauning Sampian Da Panikapana Batini Atinon Atinin Ijawabin Nabi Disartun Watisona Hayatan Senguasai Da Oren Selotaan Termasuk Oren kafir Nungkabura Sangampolo Sanga Olar Hayatan Olar Likul Lihayatin Sab Atur Uusin Panika Untuk Tiap-tiap Situng Olar Dining Petok Cedak Tujuh Kepala Yang Fakuna Fijismi Mereka Menyemburkannya Jadi Cedak Dia Andi Cedak Telok Situng Situng Olar Cedak Petok Ini Kayak Yang Disampaikan Di dalam Islam Seperti ini Jadi Orang Takat Salat Bukan Gendeng Bukan Dungu Mereka Karena Manusia Memang Diciptakan Allah Punya Tugas Mulia Sebagai Kholifah Penguasa Coba Sehebat Apa Binatang Semuanya Tunduk Kepada Manusia Lautan Bisa Taklu Udara Bisa Dijelajahi Oleh Manusia Kurang Apa Manusia Apa Layak Manusia Seperti Sia-sia Hidupnya Maka Ancaman Allah Tunggu Tanggal Mainnya Dan Contoh Manusia Yang Telah Sukses Meraih Rida Allah Dan Surga Di masa Sahabat Adalah Sahabat Di bawah Bimbingan Nabi Dan Nabi Rasul Telah Banyak Diutus Oleh Allah Sejak Nabi Pertama Sampai Yang Terakhir Berapa Nabi Seratus Diingat Ingat Terus Seratus Dua Buluh Ribu Nabi Seratus Dua Dua Ribu Yang Diangkat Jadi Rasul Pembawa Seriat Mungkin Dirobah Ada Yang Diralat Oleh Allah Maka Didatangkan Ajaran Baru Kepada Rasul Tiga Ratus Tiga Luas Rasul Di Al-Quran Hanya Dua Lima Semua Cara Beragamanya Satu Dan Menyampaikan Itu Jadi Kita Tidak Bisa Mengilak Memilih Begitu Meninggal Dunia Kita Dihadapkan Kepada Itu Silahkan Pilih Hidup Adalah Kesempatan Dan Kebebasan Memilih Pilihan Kita Harus Tepat Seperti Yang Dimawai Allah Dan Kemana Allah Sudah Ada Di Dalam Seriat Tinggal Kita Yuk Ikut Pengajian Ngorok Ngajijan Saya Saya Mendepak Quran Hadis Cuma Kampong Kampong Bila Pengajian Kita Nggak Kerja Dan Gelang Jadi Loko Becek Tujuh Kepala Ular Semuanya Menyemburkan Ke Badannya Kafir Orang-orang Tidak Tahan Dikuburan Sampai Sampai Kiamat Itu Kese Kampong Hadis Itu Nabi Sa'id Anabi Hilal Nabi Fira Nabi Fikoni Lai Ta'ala Fainal Laku Ma'isyah Katongka Ada Masih Rasulullah Al Ma'isyat Dungku Alladhi Kallahu Ta'ala Dining Ma'isyat Dungku Bah Kehidupan Yang Sempit Alladhi Siadabu Allah Ta'ala Innahu Sallatu Alaih Dis Atun Wadis Un Hayyatan Ria Bukal Menyiksa Dia Menguasai Menyiksa Atas Orang Kapsel Orang Silok Ta'at Di Dunia Hidup Hidup Gratis Yang Ta'at Yang Tidak Ta'at Kalau Meninggal Dunia Seperti Itu Dibiarkan Memang Taruhan Bagi kita Tantangan Pertaya Pandat Hal Wa'ib Ini Alam Materi Yang Berguna Sekarang Materi Tapi Kamu Mau Tidak Akan Pindah Ke Alam Nilai Di Alam Kubur Mulailah Kehidupan Dengan Nilai Pahala Dan Dosa Pahala Akan Ditukar Oleh Allah Dengan Nikmat Dan Dosa Akan Ditukar Oleh Allah Dengan Ciksa Maka Dosa Adalah Arang Lambang Dari Arang Yang Akan Kita Tumpu Yang Kita Tumpu Tumpu Di Dunia Dan Akan Membakar Diri Kita Akan Menyiksa Diri Kita Sejak Di Alam Kubur Sampai Ke Alam Akhirat Yen Hesunah Arya Nyengat Nyengat Aparwa Pada Petis Atun Dosa Sunnah Lah Mahud Deking Kafir Atau Orang Selotaan Hatta Takum Masah Sengke Deking Kiamat Dito Maka Di Hadis Riwayat Lain Imam Ahmad Arya Orang Ketika Meninggal Dunia Ronya Dicabut Oleh Allah Dala Malaikat Malaikat Maut Kemudian Dibawa Menghadap Ke Allah Lalu Diturunkan Allah Berfirman Fih Minha Kholak Nakum Wafih Nu'idukum Waminha Nukh Dijukum Tarot Dan Ukhram Karena Dari Bumi Aku Ciptakan Kalian Atau Minha Kholak Nakum Dari Monossah Dari Bumi Engkau Akhubay Dari Bumi Engkau Kepumi Maka Dari Bumi Paki Akan Dibangkitkan Kembali Nah Begitu Roh Sediri Atas Menghadap Allah Pasadar Maka Orang Kalau Meninggal Dunia Biasanya Ikatan Yang Dileher Dilepas Tapi Sebenarnya Walaupun Tidak Dilepas Tetap Dia akan Berdiri Aduh Aduh Mati Tidak Ngeri Karena Kastan Ngeri Karena Sebenarnya Orang Kastan Dia boleh Ceren Seng Abul Seng Kebaik Kita Ada Berita Dari Allah Seng Kebaik Kita Yang Menyajikan Dua Tempat Di Sana Pilihannya Sekarang Tidak Jangan Dilepas Tidak 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 Dilepas Tidak Orang Mumin Bisa Jawab Akhir Tidak Dile Ya Tidak jika ada neraka kisah tempatnya sambian serena sambian taat biar Allah ganti kisah pas jelap orang yang sering ya UGB bertanya lo bisa jawab terakhir lagi malaikat mereka itu kasih dengan menyiksa-nyiksa kemudian deteng dari ya kifurus saya terang lagi atas Orang sila taat dateng lah orang laki sesangat buruk wajahnya mengerikan busuk baunya fayakul apsir billadi ya suhukah iya reh jadi ngaki reh sipekal mengerikan kamu menyusahkan kamu hadayawu kaladikunta Tuhan ariyak saat kamu yang dijanjikan oleh Allah yang sering disampaikan oleh kiyai kan kiyai macak cuma yang macak aki koran macak aki hadis ariyan ya biar di selera terima namun fayakul uqman anta sahabah sedih jika mencukupang pabaj hukak wajhutaji ubi syari muka kamu muka yang mendatangkan generian rupan atau rukawan fayakul uqajawab kifurum mahluk seharap orang laki seharap luar biasa mencukupang seharap anak amal uqal qabih muka amalah hidis seharap seharap main seharap zina seharap 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 main-main seharap seharap contoh nabi ibn rasul muka amalah seharap fayakul rambi lah tak kubisa ngecak seharap 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 18 5 3 4 hidup tadi sudah disampaikan tidak gratis seharap 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 10 11 11 Man tanah apa-apa Dua kuala ikrimah Amiyah alaihi kula syai'in Umiyah Alaihi kula syai'in Dibutakan Alaihi atas Man akrotok Kula syai'in dia Kula syai'in Pana pasal dia Satu lo ngatelak Ila jahendam Katowari Saya ngatelak Naraka jahendam Lo ngatelak Saya bagus-bagus sekali Mungkin Berdepan apa Sekarang pagi Kalau benar Akmaki buruk Butak Ikum pola Kibia Allah Paki Dalam kondisi buta Annaku panika Saankunaman Akrotok Yuk asupanika Fekal Ibang kitaki Dari kofur Awyu syaruk Ataba ikum polaki Ikiring baki Nang alam Mahsyar Maring neraka Dalam keadaan Buta Peningan Buta hati Dari kawal ta'ala Wanahsyuruhum Yawmal kiamati Allah Wujihim Om Yam Om Yam Wabukman Wasuman Mah Wahum Jahenna Mumpul Dari kawal ta'ala Ketakad Ketakad Irwan Alhamdulillah Muwana Seirik Keritaki Dalam keadaan Buta Apa Ya Bisu Tuli Tining Tempat Orang kafir Orang silau Tahad Jahenna Bepanik Jahenna Walihada Kualah Ngujak Man Akrad Rabbi Limah Syartani Aqma Kutkunt Bersirah Ya Allah Ketipan Apa Kau Lemih Pah 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 Lom Makin Dalam Kondisi Buta Padahal Idun Jalem Bersirah Nih Ngalek Bidun Ya Kualah Adalik Ataka Ayatuna Fanasitaha Wakadalik Al-Yawmat Unsa Lama Aqrad Min Ayatillah Fanasitaha Wa Arata Alai Anha Saampona Minguh Sampian Atau Melawan Sampian Dari Ayat Ayat Ben Lalai Sampian Dari Ayat Minguh Sampian Anha Dari Ayat Kadalik Al-Yawmat Nu Amin Gak Muhammad Ataman Yon Saka Maka Akati Penikah Iyari Makin Kadalik Panikah Akati Kadis Apa Naman Iy Rok Kifuro Al-Yawmat Iyari Makin Memperlakukan Kau 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 Lekad Sampian Akati Perlakuan Orin Yon Sakah Selopah Pasir Reman Kadid Sampian Artinya Dibiarkan Oleh Allah Tidak Tidak Di Saat Itu Pertolongan Cuma Dari Allah Saya Hari ini Aku Lalaikan Mereka Aku Biarkan Mereka Membiarkan Kau Loh Al-Kau Orang Kafir Orang Selotaan Akati Mereka Lop Palam Mereka Mereka Loh Kira Budha Baha Pemun Mati Bukten Orang Ngalem Mati Tok Patok Bajikan Mati Tok Patok Malah Sereng Soki Semeni Kiai Ibo Tempo Imer Mer Ibangun Kan Inilah Inilah Ujian dunia Jadi Seperti Kita Ambil Gambar Ujian Kita Di dalam Kelas Yang Bisa Menjawab Dengan Yang Tidak Yang Belajar Tekun Dengan Yang Tidak Belajar Sama Sekali Perlakuan Pengawas Tetap Sama Itulah Keadilan Karena Waktunya Sedang Hujan Berlangsung Tapi Sudah Dipastikan Di Luar Kelas Begitu Selesai Hujan Bel Dibunyikan Akan Nampak Yang Bisa Menjawab Dengan Yang Tidak Semuanya Bisa Lulus Hanya Orang Yang Pernah Yang Mempelajari Tentang Materi Yang Disampaikan Oleh Pengujilah Yang Berpeluang Untuk Lulus Tapi Perlakuan Sama Maka Nengkor Kan Jangan Kau Sangka Allah Itu Lalai Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Orang Orang Yang Zolim Allah Hanya Akan Menunda Balasan Kelak Pada Sat Itu Mata Mereka Terbelalak Kaget Terkejut Terkejut Menampak Seda Pampal Lepas Pelajaran Malah Rintu Adikal Omor Kadang Keluarga Lepas 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 Padahal Terakhir Perpisahan Minta Doa Dari Anak Itu Yang Sangat Memerlukan Pas Lepas Ustaz Selama Lepas 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 Maka Kelak Lepas 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 Boleh Bila Lepas 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 Sel Lepas Keluarga Mati Lepas 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 Ustaz Selama Lepas 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 Ayo Satu Belajar Solat Kadang Dek Maka Innal Jazak Min Ginsil Amal Boleh Sendiri Allah Jenis Amal Lepas 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 Al-Fatihah 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 kecilan setiap hari apa dia mengadili dua orang itu bagian dari aman sedangkah menolong orang lain untuk diangkat ke kendaraannya mengangkat dia ke atas kendaraan atau mengangkat barangnya ke atas kendaraan juga sedangkah artinya semua amal baik ibadah ritual khusus ibadah mahdoh kepada Allah seperti sholat, baca Quran atau ibadah sosial yaitu ibadah yang dengan menolong memberi manfaat kepada orang lain sampai kata Rasulullah berkataan yang baik yang menyenangkan orang lain itu bagian dari sedangkah yang dituntut oleh ruasan-ruasan tadi persendian-persendiannya setiap langkah menuju tempat sholat bagian dari sodabah yang dituntut oleh persendiannya juga menyingkirkan gangguan dari jalan umum bagian dari kebaikan yang untuk menutupi setoran sedangkah setiap 24 jam selain dari sholat deh sholat kan sudah 5 kali yang wajib selain dari itu kita harus membuat kebaikan tidak boleh kurang dari 360 dari hadis Bukhari 2989 di hadis yang lain tuntutan dari ruasan-ruasan persendian yang sejumlah 316 bisa mencukupi tapi itu pendekatan kepada Allah memang salah satu hikmahnya melancarkan rejik untuk mencari materi pahalanya akan tidak didapat tapi itu pendekatan kepada Allah memang salah satu hikmahnya melancarkan rejik akhirnya sebanyak nipu di Youtube-Youtube di internet orang yang membunuh sholat akhirnya orang yang membunuh sholat hanya duniawi tujuannya harus pendekatan kepada Allah maka sebagai penutup hidup tidak gratis kita gambarkan saja Al-Hajj Mislul Mauti Qoblal Maut perjalanan haji bagaikan perjalanan mati menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita berangkat setelah resmi mendaftar mulai dari rumah ke Juanda sampai ke Mekah semua fasilitas ya pelayanan semua kita tinggal terima saja sampai di pasawat dikenal isapoi minta apa air hangat apa dingin perlu apa tinggal gini saja awa pasawat akan melayani kita dengan dengan sepenuhnya sampai di Mekah tidak perlu kita memegang apa tas koper sudah masuk saja ke hotel di depan pintu sudah ada koper dita dari perjalanan sampai ke pulangan kita dilayani luar biasa apakah itu gratis tidak demikianlah kira-kira kita akan dilayani dari kuburan sampai ke masyarakat akhirat dilayani oleh Mekah yang ditugaskan oleh Allah kalau di alam kubur yang melayani kita amal baik kita kalau di alam akhir kelah balasan dari Allah karena belum ditimbang amal kita tapi di kuburan sudah dikecil sudah mulai kita menerima balasan dari Allah berupa amal kita yang akan mendampingi kita melayani kita sampai datanya kiamat atau menyiksa kita amal buruh kita dosa kita yang akan menyiksa kita dari alam kubur sampai hari kiamat jadi itu tidak gratis tetapi semuanya telah lunas kita bayar itulah bayaran kita seperti tadi sholat itu harus dibayar lima kali sehari semalam kalau itu dibayar balasan dari Allah surga kata Rasulullah sholat lima waktu ini bagaikan mandi di belakang rumah kamu ada aliran sungai yang begitu jernih dan deras alirannya kamu mandi lima kali sehari sehari semalam apakah kira-kira masih kotor badanmu kata sahabat ya tidak ya sholat demikianlah sholat sholat demikian akan bersih kamu setelah menonaikan kewajiban tadi tepat waktunya cocok caranya lengkap jumlahnya insyaallah mudah-mudahan kita dipercidayah taufik inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahuakbar terima kasih